Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari Penjabat Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri Bantul mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis, jujur dan adil pada Rabu pekan depan. Meski saat ini angka COVID-19 sedang mengalami tren kenaikan, namun gugus tugas sudah melakukan upaya penanganan dengan profesional. Selain itu, seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bantul juga akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga aman untuk didatangi pemilih. Sebelum masuk area TPS, pemilih akan diminta mencuci tangan dengan sabun, dilanjutkan pemeriksaan suhu tubuh. Bagi mereka yang bersuhu tubuh tinggi akan disediakan bilik suara khusus. Pemilih juga akan mendapatkan sarung tangan plastik saat melakukan pencoblosan. Usai pencoblosan, pemilih kembali akan diminta melakukan cuci tangan sebelum melanjutkan aktivitas rutin mereka. Selain meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, Porkom Pimda Bantul juga mengajak serta masyarakat, lebih mengedepankan toleransi untuk kenyamanan dan kelancaran pilkada.